Kejadian ini terjadi di tahun 2005 di Tangerang. Ada satu keluarga yang tinggal di satu klaster perumahan. Keluarga ini tuh tinggal di sana kurang lebih 10 tahun. Dari yang klasternya masih kosong sampai udah keisi semua. Keluarga ini isinya suami, istri, dan satu anak. Kita sebut aja suaminya namanya Pak Indra, istrinya Budita, dan anaknya Reza. Pak Indra sama Budita kira-kira umurnya udah 50 tahunan dan Reza 20 tahun. Budita itu termasuk tetangga yang supel dan suka bergaul sama tetangga-tetangga satu klasternya. Karena ibu rumah tangga, jadi hidupnya tuh sehari-hari kebanyakan di rumah. Dia tuh juga suka bikin acara-acara buat tetangganya, kayak 17 Agustusan, tahun baruan, sampai arisan ibu-ibu juga dia yang selalu ngajak. Budita paling deket sama tetangga sebelah rumahnya persis, namanya Bu Ulva. Karena mereka sumuran dan anak mereka tuh juga gak beda jauh umurnya. Jadi suka nanya-nanya soal sekolah anaknya juga. Bu Ulva ini termasuk yang paling berada di satu klaster itu. Rumahnya dia sendiri itu dua kafling, sampai-sampai dia tuh juga punya tiga rumah di klaster itu. Dan kalau ada acara-acara klaster, dia selalu yang nyumbang paling banyak. Tapi Bu Ulva ini tuh termasuk orang yang humble banget mau ibi. Gak pernah milih-milih dalam bergaul, semuanya dia rangkul sampai jadi deket banget. Sampai akhirnya Budita tuh bingung. Kayak udah semingguan dia tuh gak ketemu sama Bu Ulva. Dia ngeliatin rumahnya dari depan juga kayak gak ada peradaban. Terus Budita tuh ngomong ke suaminya, Pak Indra. Dia bilang, Kenapa ya Bu Ulva udah seminggu ini kok gak keliatan? Rumahnya juga keliatan kosong. Terus Pak Indra jawab, Ya paling keluar negeri sama keluarganya, biasanya kan tiap tahun begitu. Ngedenger itu Budita baru keinget juga kalo Bu Ulva tuh setiap tahun emang pasti keluar negeri sama keluarganya. Tapi yang bikin dia masih mikir tuh kok tumben gak ngasih tau. Karena biasanya tuh selalu ngomong dulu ke Budita. Tapi Budita akhirnya mikir, ya mungkin dia lupa aja kali ya buat ngasih tau ke Budita. Ya biasanya ngabarin gitu ya. Bener. Nah akhirnya sekitar jam 9 malem, tiba-tiba ada yang ngetok-ngetok rumah Budita. Pas dibukain sama Buditanya sendiri, ternyata itu tuh Bu Ulva. Hmm. Langsung heboh kan tuh Budita. Terus langsung disuruh masuk juga. Tapi pas disuruh masuk, Bulvanya tuh diem aja. Mukanya Bu Ulva disini juga gak kayak biasa. Pucet. Rambutnya juga agak berantakan. Karena Budita ngeliat Bulva pucet banget kayak orang sakit. Budita akhirnya bilang, Bu tunggu aku bikinin teh panas ya. Ibu masuk sini aja duduk di ruang tamu. Akhirnya Budita cepet-cepet lah bikin teh panas. Dan pas dia balik ke pintunya, Bulva tuh udah gak ada. Terus malemnya akhirnya dia cerita lah ke Pak Indra. Dia bilang kalo tadi tuh Bulva mampir, tapi mukanya tuh pucet banget. Dan tiba-tiba, Bulva tuh ilang pas lagi dibikinin teh sama Budita. Tapi rumah Bulva pun juga masih kosong? Ya Budita gak sempet ngecek rumahnya sih, Moy. Oh. Soalnya udah malem juga waktu itu. Iya, iya. Akhirnya sekitar jam 11 malem, Budita siap-siap tidur. Tapi pas baru mau tidur, Budita tuh denger kayak ada suara kenceng banget. Suara perempuan teriak-teriak terus nangis. Pak Indra pun denger suara itu. Akhirnya karena penasaran dan suara yang makin kenceng, Budita sama Pak Indra lari ke kamar anaknya. Tapi pas dibuka pintunya, Reza tuh udah tidur. Sumber suaranya tuh bukan dari rumah mereka, Moy, Bi. Malah dari rumah sebelah, rumahnya Bulva. Oh. Akhirnya jam 11 lebih, mereka mutusin tuh buat keluar rumah dan nyoba ngebel rumah Bulva. Soalnya suara yang mereka denger udah bukan teriakan sama tangisan lagi. Tapi suara minta tolong juga. Oh, shit. Mereka ngebel lah ke rumah Bulva. Sekali dibel gak ada yang keluar. Dua kali pun sama, sampai akhirnya ketiga kali. Yang keluar tuh pembantu sama supir rumahnya. Nanyalah Budita, Mbak, Mas, Bulva kenapa ya? Kedengeran dari rumah saya ada suara minta tolong. Dan itu suara Bulva. Tapi pembantu sama supirnya tuh mukanya takut. Bahkan diem aja. Pas pelan-pelan diajak ngobrol, akhirnya mereka tuh bilang kalo sebenernya Bulva tuh udah seminggu gak pulang ke rumah. Hmm? Dan suaminya juga gak selalu ada di rumah dari seminggu lalu. Padahal biasanya selalu pulang malem. Tapi kali ini tuh lagi jarang banget pulang. Pulang cuma buat nengokin keadaan anaknya doang. Disitu Budita sama Pak Indra tuh kaget banget. Karena baru aja tadi jam 9 malem, Bulva kan nyamperin ke rumahnya Budita kan? Iya. Gak denger itu akhirnya Budita sama Pak Indra gak mau perpanjang obrolan. Mereka mutusin lah buat balik ke rumah lagi. Gak denger banget. Terus? Nah besoknya, Budita tuh emang ada jadwal arisan sama tetangga-tetangga lainnya. Di momen ini tuh Budita memastiin kalo Bulva tuh sebenernya ada beneran atau engga. Karena Bulva tuh gak pernah absen di arisan bulanan. Hmm. Sekitar jam 1 siang, Budita dateng ke rumah tetangganya, Bu Rini. Pas dateng semuanya udah kumpul, dan pas dia liat sekitar, gak ada tanda-tanda dari Bulva. Obrolan sepanjang arisan itu juga ada tuh ngebahas tentang Bulva. Ibu-ibu yang lain tuh ternyata juga penasaran kalo Bulva tuh kemana. Soalnya tuh mben banget hapenya tuh mati, gak bisa dihubungin sama sekali. Tapi disitu Budita tuh milih buat gim aja. Dia juga gak mau ceritain kejadian yang kemarin dia alamin itu. Malamnya pas pulang pun Budita langsung cerita ke Pak Indra. Dia bilang kalo ibu-ibu juga udah pada nyadar kalo Bulva tuh ngilang. Ya karena mereka baru juga gak bisa apa-apa, jadi mereka tuh nunggu info berikutnya. Mereka juga berharap kalo Bulva tuh gak kenapa-napa. Sekitar jam 10 malem pas Budita sama Pak Indra udah siap-siap mau ke kamar, tiba-tiba TV di ruang keluarga mereka tuh nyala sendiri. Dan ada suara ketokan pintu depan rumah tuh kenceng banget. Budita larilah ke depan TV dan langsung matiin TV-nya. Sedangkan Pak Indra langsung jalan cepet ke pintu rumahnya. Karena Pak Indra tuh sebenernya agak takut soalnya pager depan tuh udah digembok. Jadi siapa yang bisa masuk sampe ke depan rumah mereka kan? Akhirnya Pak Indra ngecek dulu dari jendela sebelah pintu. Dan bener aja Moebi, gak ada siapa-siapa. Tapi suara ketokannya tuh masih ada. Akhirnya Pak Indra nyuruh Budita cepet-cepet naik ke atas masuk ke kamar mereka. Pak Indra bilang ke Budita kalo ini tuh kayaknya ada yang gak beres. Terus Pak Indra juga bilang kalo ada suara ketokan pintu lagi jangan dibukain pokoknya. Pak Indra disitu juga nyamperin kamar Reza untuk ngasih tau hal yang sama. Akhirnya sekitar jam 11 malem mereka tidur. Pas udah setengah tidur tiba-tiba ada suara ketokan pintu. Tapi dari kamar Budita dan ketokannya tuh pelan kali ini. Sampai ke kamar? Sampai ke kamar Moe. Wow. Karena setengah sadar Budita yang baru bangun tuh langsung jalan ke pintu buat ngecek. Awalnya dia mikir kalo itu tuh Reza. Tapi pas dibuka ternyata itu tuh Bu Ulfa yang udah berdarah-darah. Bajunya robek-robek. Kepalanya tuh ketancap pisau sambil bilang tolong. Aduh anjing seru banget. Wah ngeliat itu Budita tuh langsung banting pintu lari terus langsung bangunin Pak Indra. Di malem itu juga Muibi. Mereka berdua langsung nyamperin rumah Bu Ulfa. Mereka ngebel berkali-kali sampe ada yang bukain. Sampai mereka disitu tuh juga manggil Satpam dan RT yang juga tetangga mereka. Buat mastiin kalo Bu Ulfa ini tuh gak kenapa-napa. Nah rencananya mereka semua tuh mau masuk ke rumahnya Bu Ulfa. Tapi sebelum maksa masuk. Akhirnya pembantu sama supirnya ini tuh bukan pintu. Mimik mereka tuh penuh ketakutan gitu loh. Dan tanpa ada perlawanan. Mereka tuh langsung bolehin Budita, Pak Indra, RT sama Satpam buat masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah Bu Ulfa pada saat itu tuh kosong. Anaknya Bu Ulfa disitu tuh juga lagi nginep di rumah temennya. Karena orang tua itu juga gak pulang-pulang. Jadi kenapa pembantu sama supirnya langsung izinin masuk tuh? Karena sebenernya udah semingguan ini setiap malem mereka tuh denger dari kamar Bu Ulfa. Ada suara teriakan, nangis dan juga minta tolong. Tapi karena mereka tau Bu Ulfa gak di rumah. Mereka tuh gak berani naik ke kamarnya yang ada di lantai tiga. Akhirnya mereka rame-rame naik ke kamar Bu Ulfa dan sesuai dugaan kamarnya tuh dikunci. Karena ada Satpam sama RT. Jadi akhirnya mereka dobrak paksalah pintunya. Dan pas didobrak, di dalam tuh banyak banget darah di lantai. Di kasur. Terus baunya tuh juga bau anjir banget kamarnya. Akhirnya rumah Bu Ulfa disitu dijadiin TKP. Terus supir sama pembantunya juga buat sementara dipulangin dulu. Karena suaminya ini tuh gak tau dimana. Dan gak ada yang bisa ngubungin juga. Nah seminggu kemudian, jasadnya Bu Ulfa tuh ketemu di semak-semak rumah kosong yang jaraknya 5 kilo dari klaser itu. Wah anjrit. Dan ternyata Muibi, katanya Bu Ulfa ini tuh dibunuh dengan sadis sama suaminya. Yang ternyata pake pesugihan. Dan jadiin Bu Ulfa sebagai tumbal. Fuck. Anjrit. Berarti selama ini Bu Ulfa hilang bukan karena kuara negeri tapi karena meninggal. Iya bener Muih. Wah anjir nih. Wow. Terus sampe sekarang suaminya gimana? Setau gue sih sampe sekarang masih dicari nih Muih suaminya. Hmm. Karena katanya suaminya tuh pindah-pindah mulu. Wah anjir. Berarti si arwahnya Bu Ulfa masih gentayangan dan ngeganggu tetangga-tetangganya Bi. Ya iya sih Muih. Buktinya aja sih Bu Dita itu dimintain tolong terus kan berhari-hari. Wah kayaknya suaminya. Itu kerasa teror juga ya. Karena ya sebenernya gak serta-merta teror dari orang jahat sih. Tapi ya tetangga lu yang minta tolong ke lu sebagai tetangganya berasa jadi teror juga sih. Ya karena gue juga masih gak habis pikir gitu loh. Kadang kan emang orang lain yang ngelakuin sesuatu atau hal-hal mistis itu dilakuin sama orang lain kan. Tapi kalo misalnya tetangga yang pun sampe kena juga. Gue gak tau sih kalo misalnya ada posisi kayak gitu. Gue akan pindah rumah atau emang gue bakal cari tau sebenernya tetangga gue tuh lagi kenapa.